Intro Berakhir tanggal 22 April kemarin, PT Pegadaian menggelar bazar emas dan kuliner Ramadan. Bazar tersebut digelar secara serentak di 61 kota di seluruh Indonesia. Dalam bazar yang digelar selama 5 hari tersebut, masyarakat dapat membeli aneka emas batangan dan perhiasan dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa berburu kuliner untuk berbuka puasa hasil olahan UMKM setempat. Kegiatan hari ini adalah lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dari tanggal 18 April, yaitu bazar emas lelang pegadaian. Yang diselenggarakan oleh pegadaian area Batam dan melibatkan 8 cabang pegadaian di area Batam untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berinvestasi baik logam mulia ataupun perhiasan emas yang nanti akan dipakai untuk hari-hari berikutnya. Bisa pada saat setelah lebaran, ataupun nanti di saat-saat mendatang. Kegiatan lain selain bazar emas lelang adalah hari ini ada kegiatan kuliner Ramadhan yang diikuti oleh para ibu-ibu ataupun bapak KUMK di Kota Batam. Dan tentunya ini sejalan dengan misi pegadaian ikut memberdayakan program berita di dalam meningkatkan produktivitas para KUMK dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kegiatan lain yang hari ini juga diadakan adalah santunan kepada anak-anak yatim biatu dan merupakan rangkaian dari kegiatan bazar Ramadhan yang tujuannya adalah ingin membantu teman-teman atau sahabat-sahabat kita ataupun anak-anak kita yang kebetulan tidak seberuntung kita. Mereka membutuhkan uluran tangan ataupun bantuan-bantuan yang bersifat material maupun non-material. Kegiatan hari ini juga nanti akan dilanjutkan dengan penutupan bazar Ramadhan yang kegiatannya juga ada acara ataupun dilaksanakan penarikan gift ya penarikan siapa yang mendapatkan hadiah sementara bazar Ramadhan dan juga tentunya para pemenang ataupun yang mendapatkan hadiah juga akan diserahkan secara simbolis pada hari ini juga. Di hari-hari mendatang kami berharap masyarakat Batam bisa menyambut antusias dengan bazar Lelang karena memang dari sisi harga jual pun tidak semahal apabila kita membeli baru ataupun kita berpesan ya ataupun memesan baru dan ini tentunya menjadi kebiasaan rutin dan masyarakat Batam harapan saya bisa menyambut baik bazar Lelang Emas ini sebagai salah satu sarana menginvestasikan sebagian dari harta ataupun keuntungan masyarakat kita Bazar Lelang Pegadaian merupakan lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah berbagai jenis barang jaminan mulai dari emas batangan maupun perhiasan yang bisa dibeli oleh peserta lelang bazar Lelang ini merupakan bazar resmi yang diadakan oleh pegadaian masyarakat diimbau waspada terhadap penibuan berkedok lelang online karena pegadaian hanya melakukan penjualan lelang secara langsung atau melalui bazar resmi yang dikelar perusahaan demikian Aloisius Andiwardana ngelaporkan dari Batam